PEMBULU DARA PEMBULU DARA Sedangkan lapisan yang paling luar adalah jaringan ikat. Arterio adalah cabang arteri yang berkurang kecil dan hampir tidak terlihat oleh mata. Bagian tengah lapisan arterio tersusun dari sedikit jaringan elastis dan kebanyakan tersusun dari otot polos. Ketika serat otot polos ini berkontraksi, maka pembuluh arterio akan kontriksi. Ketika serat otot ini relaksasi, maka pembuluh arterio melakukan dilatasi. Kontriksi dan dilatasi dari arterio ini berperan dalam mengontrol tekanan darah. Ketika arterio kontriksi, tekanan darah akan naik. Sedangkan dilatasi pada arterio menyebabkan tekanan darah turun. Kapiler Arterio melakukan percabangan menuju kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang paling tekan. Struktur kapiler telah teradaptasi untuk melakukan pertukaran zat dengan sel yang ada di dalam tubuh. Setiap kapiler berukuran sangat sempit, karena lupakan saluran mikroskopis dengan dinding yang memiliki komposisi hanya endokalium saja. Tapi jangan salah, meskipun berukuran kecil, kapiler ada di seluruh bagian tubuh kita. Jadi tidak ada sel yang jauh dari kapiler, karena pertukaran zat harus selalu terjadi. Pada jaringan, hanya kapiler tertentu yang membuka pada waktu tertentu pula. Contohnya, setelah makan, kapiler yang melengkapi sistem pencernaan akan membuka. Sedangkan kapiler yang tidak bertindak dalam sistem pencernaan akan menutup. Vena Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah balik lagi ke jantung. Vena merupakan pembuluh vena yang sangat kecil yang menyalurkan darah dari kapiler dan kemudian darah akan bergabung dengan vena. Dinding vena dan vena memiliki persamaan dengan arteri. Namun, memiliki sedikit otot polos di bagian tengah dan sedikit jaringan ikat di bagian luar. Karena itulah, dinding vena lebih tipis daripada arteri. Yang paling spesial dari vena yaitu, vena memiliki katup di sepanjang pembuluhnya yang memungkinkan aliran darah hanya satu arah menuju jantung. Dalam beberapa soal-soal, sering ditanyakan mengenai perbedaan vena dan arteri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik yang membedakan antara vena dan arteri. Yang pertama, keadaan darah. Di dalam pena, darahnya mengandung CO2, kecuali pada pena pulmonalis. Sedangkan pada arteri, darahnya mengandung O2, kecuali pada arteri pulmonalis. Jumlah dan letak katup. Pada pena, jumlah katupnya banyak dan terdapat di sepanjang pembuluh. Sedangkan pada arteri, katupnya hanya satu dan letaknya dekat dengan jantung. Dinding Dinding pada pena tipis, sedangkan pada arteri tebal dan elastis. Letaknya Pena terletak dekat dengan permukaan tubuh, sedangkan arteri terletak di bagian dalam dari tubuh. Arah aliran darah Pada pena, aliran darah menuju jantung. Sedangkan pada arteri, aliran darah meninggalkan jantung. Tekanan Pada pena, tekanannya lemah. Dan kalau terpotong, maka darahnya akan menepes. Sedangkan pada arteri, tekanannya kuat. Dan kalau pembuluh arteri terpotong, maka darahnya akan memancar. Denyut Pada pena, denyutnya tidak terasa. Sedangkan pada arteri, denyutnya terasa. Oke, demikian pembahasan mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan lupa secondary, like, share, komen. Rebecca Terima kasih.